Kita akan menyaksikan kembali hadiah dari Allah hari ini Dua saudara kita yang masuk Islam Ini karunia lagi, jamaah zikir, hadiah dari Allah Mu'alaf kita sudah 679 Kemarin satu di bandara Soekarno-Hatta Begitu melihat Arifin, dia bilang saatnya saya masuk Islam Jadi rupanya saya syukur Dia ikut sholat, ikut puasa tapi belum Islam Dia bilang ingin ngerasain dulu Ingin ngerasain dulu gimana Islam itu Karena bayangan dia paling berat itu Islam Kenapa? Sholat cuma waktu, berat itu Puasa lagi berat itu Tapi ternyata dia melihat orang Islam kok bisa 5 waktu Gak ada yang berat Loh kok bisa orang puasa? Quran susah itu, huruf cacing-cacing dia bilang Tapi dia bingung melihat Dia ke masjid, anak kecil Syekrasik bisa hafal Quran Ternyata tidak berat Kuncinya apa? Senang, iman, bahagia Itu yang membuat akhirnya Dia menentukan, kapan saya masuk Islam Saya ingin buka diri saya Saya ingin masuk Islam Masya Allah Alhamdulillah Begitu melihat Arifin Saatnya saya masuk Islam Alhamdulillah Allah yang ngatur kalau begitu Nah bersyahadat kemarin Mudah-mudahan dia hadir di tengah-tengah kita Nah hari ini Satu lagi yang masuk Islam Pelajaran sangat unik Seorang ayah Lebih dahulu anaknya yang masuk Islam Bahkan anaknya imam Di musola Di rumahnya Sini sayang Sini sayang Imam Pesantren Umur berapa sekarang sayang? 13 13 Dari anak inilah Ayahnya menggiring ayahnya pun Hari ini akan bersyahadat Allah Allah Kepar Coba anak Kami mau dengar Terserah Ayat mana dibaca Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman An-Ar-Rahman Alhamdulillah. 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 Baik anakku sayang. Indah sekali. Bagaimana kalau kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah? Dan Allah sendiri yang membaca surahnya. Alhamdulillah. Anakku sayang. Nanti engkau punya hak untuk kasih nama ayahmu yang akan bersyahadat. Ikhlas tidak ada yang memaksa. Baik. Ikuti Ustaz. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu an la muhammad dan rasulullah. Wa asyadu an la muhammad dan rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Bahwa. Bahwa. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang berhak. Yang berhak. Disembah. Disembah. Kecuali. Kecuali. Allah. Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh. Bahwa. Bahwa. Muhammad. Muhammad. Putusan Allah. Putusan Allah. Demi Allah. Demi Allah. Aku mengucapkan. Aku mengucapkan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Satu lagi saudari kita yang masuk Islam Jahra alatas Jahra apakah Jahra sungguh-sungguh masuk Islam Sungguh-sungguh Ustadz Sungguh Ikhlas Ikhlas Ustadz Yakin Ikuti Ustadz Asyadu an la ilahe illallah Asyadu an la ilahe illallah Asyadu an la muhammada rasulullah Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tiada Tuhan Yang berhak Yang berhak Disembah Disembah Kecuali Kecuali Allah Allah Dan aku bersaksi sungguh-sungguh Dan aku bersaksi sungguh-sungguh Bahwa Bahwa Muhammad Muhammad Utusan Allah Utusan Allah Demi Allah Demi Allah Aku mengucapkannya Aku mengucapkannya Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Sadar Sadar Ikhlas Ikhlas Yakin Yakin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jahra dengan nama Islam Siti Jahra Sayang Mau kasih nama ayah Namanya Baik Ustaz Arifin Mau kasih nama Allahu Akbar Wa nilai Muhammad Abdul Ajiz Allahu Akbar Agar menjadi hamba Allah Yang mulia Bahagia ya Bang Punya anak Sudah hafal dua jus Abang Meraih hidayah Allah Melari seorang anak Ini karunia dari Allah Beginilah Seorang Diberhidayah Banyak cara Banyak macam Ada jamaah yang dua tahun Rupanya diam-diam Dia tinggal disini Menyaksikan kegiatan umat Islam Terutama setiap zikir Seorang ibu yang umurnya sudah 55 tahun Akhirnya setelah dua tahun Tidak kuat lagi Datang ke rumah Arifin Baru beliau cerita Saatnya lah Saya masuk Islam Allahu Akbar Ada yang mendengar azan Ada yang belajar Ada yang berdebat dulu Sudah satu tahun Kemudian datang Mau debat lagi Tidak apa Ustaz Saya masuk Islam Karunia Allah Hari ini kembali Allah perlihatkan Kebenaran kemuliaan Agama Allah ini Allahu Akbar Karena itu nikmat yang paling besar Dalam hidup adalah Nikmat iman Islam Karena itulah kita membaca nanti La ilaha Muhammad Rasulullah Ucapkan sebagai rasa syukur Rasa bangga La ilaha illallah Terima kasih ya Rabb Hamba bangga Bersyukur sebagai hambamu Muhammad Rasulullah Berbangga bersyukur Sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah